Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alvarime Oke ini teman-teman jadi sepanjang kali ini Saya ingin meneruskan tutorial tentang Akademia Nah jadi sesuai judul video kali ini Jadi kalau kalian tidak tahu bagaimana cara untuk nge-follow Atau mengikuti orang yang kita sukai di aplikasi Akademia Misalnya kita suka dengan karya-karyanya Senang dengan apa yang dia share ke umum Jadi kita ingin mengikuti dia Nah jadi caranya itu cukup simple Caranya tinggalkan buka saja di sini aplikasi Akademia Nah kita buka di sini ya Kita tungguin Sampai kita masuk ke tampilan home atau tampilan beranda dari Akademia Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan Akademia Nah kalian bisa lihat di bagian pojok kiri atas teman-teman ya Nah disitu kan adakah ikon strip 3 tuh ya teman-teman ya Tinggalkan klik aja di sini strip 3 Nah kemudian kalian bisa nge-follow ya teman-teman ya Kalau kalian itu sudah login ke akun kalian teman-teman ya Seperti saya ini sudah login Nah kalau sudah login kalian tinggal cari aja Misalnya saya itu sedang mencari apa ya Makalah auto paper tentang budidaya gitu ya teman-teman ya Tinggal kita cari Nah kemudian di sini saya itu tiba-tiba itu seneng sama orang yang nge-share teman-teman ya Seperti misalnya di sini saya itu nge-share yang nge-share ini Budidaya jamur budidaya jamur gancing ini Nah ini tuh Rial Aditya teman-teman ya Nah saya pengen mengikuti Rial Aditya ini Karena karyanya itu menurut saya itu sangat inovatif Atau sangat membuat saya itu menginspirasi gitu ya Menginspirasi saya Nah jadi kalian bisa nge-follownya dengan cara kalian klik aja di sini follow Nah berarti kita sudah nge-follow si Rial Aditya ini teman-teman ya Nah jadi caranya itu cukup simple sebenarnya Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Jadi kalau emang si Rial Aditya ini atau si pengguna yang kita ikutin ini Membuat paper baru atau membuat makalah baru atau membuat karya baru Dia bakal muncul notifikasinya teman-teman ya Nah jadi caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih pink kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman kita jauh tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye See you on next video Adiós Bye